Jalan-Jalan, 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 Let's Go! Halo teman jalan, udah hari minggu saatnya kamu nonton Stevie I dan Anakin nanti di Jalan-Jalan Let's Go. Kali ini jalan-jalan mau mengeksplor wisata seru yang ada di Jakarta. Saatnya kita mulai, jalan-jalan, let's go! Buat kamu yang pengen banget menjajal sepatu roda, ikut kelas Skat Lovers bisa jadi pilihannya loh. Sejak berdiri tahun 2018, Skat Lovers yang merupakan sebuah komunitas sepatu roda, bertransformasi menjadi sarana edukasi serta pembelajaran tentang sepatu roda. Dan kamu bisa ikut kelasnya di Kemang, Jakarta Selatan. Baru pertama kali mencoba tapi nggak punya sepatu roda? Jangan khawatir, Skat Lovers menyediakan penyewaan sepatu roda dan perlengkapannya kok. Dan kalau kamu mau beli, Skat Lovers juga punya tokonya loh. Nah, tadi Stevie sama Kina udah pemanasan nih. Sekarang saatnya latihan langsung pakai sepatu roda. Kita pasang dulu yuk pelindung-pelindungnya! Ayo, semangat Stevie Kina latihan sepatu roda. Wah, Stevie udah lancar ya mainnya. Kina dimana nih? Nggak apa-apa jatuh dari sepatu roda, Kina. Aman, daripada jatuh pada pilihan yang salah, asik. Teman jalan, kalau kamu jatuh kayak Kina tadi, usahakan jatuhnya ke depan ya. Karena di bagian lutut dan pergelangan tangan sudah ada pelindungnya, jadi lebih aman. Nah, teman jalan, yang ngajarin Stevie sama Kina tadi itu namanya Kak Tasya. Kak Tasya adalah salah satu pendiri dari Skat Lovers ini. Emang udah jago banget ya meluncur pakai sepatu roda-nya. Tadi kita udah belajar, cuma nggak susah, nggak susah. Nggak gampang, cuma jalan. Tadi ada jatuh-jatuhnya gitu, ternyata nggak bisa sekali doang ya Kak. Tapi ini jatuhnya dikit kok, tapi segitu tuh udah lumayan banget loh. Ya kan, udah sampai bisa maju, udah bisa mundur. A-A terbaik, emang. Kira-kira untuk jadi profesional nih butuh berapa lama? Kalau udah sampai lancar banget, itu tiga bulan. Tapi kalau udah mulai bisa jalan belok kiri, belok kanan, mundur, rem itu tiga kali pertemuan kelas bisa. Tapi itu kalau misalnya kalian belajar di kelas, tapi di luar kelas kalian mulang lagi, mulang lagi, mulang lagi. Aku sempat lihat tuh selain emang buat olahraga, ini juga bisa ngedance juga, ayo tuh. Serius? Iya, bisa ngedance juga. Keren, keren nggak? Keren. Berarti ini sebenarnya sepatu roda tuh fungsinya banyak ya Kak? Ada roller dance, ada cardio. Namanya roller cardio tuh kayak Zumba-Zumba gitu, pakai sepatu roda. Ada, tapi kalau sebenarnya genre-nya tuh ada roller dance, ada agresif, ada roller derby, roller derby tuh yang sikut-sikutan. Ada juga yang speed juga ada, sampai ada yang artistik. Artis itu udah kayak ice skating, yang akrobat-akrobat. Aik mau yang mana? Pilih Aik. Aku mau kayaknya bakatnya nontonnya aja. Jadi kita mau lanjut main-main lagi nih teman jalan. Yuk ikutin aja jalan-jalan. Let's go! Bentar Rai, bentar Rai, bentar Rai. Nggak bisa kita pegangan terus kayak gini. Nggak bisa, cuma sehari teman jalan. Apalagi ini cuma beberapa jam ya. Iya, emang nggak ada yang instan. Latihan patuh roda kayak gini, apapun itu nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Gimana kalau kita lihat yang... Nih, dia bisa atraksian gitu dong berarti? Iya, ada. Kita lihat. Jalan-jalan, let's go! Gimana rekomendasi main sepatu rodanya? Asik kan? Habis berkeringat main sepatu roda, enaknya sih makan yang guri-guri. Mie enak nih. Pas banget. Sekarang kita mau langsung menuju ke daerah Pantai Indah Kapuk. Apalagi kalau bukan Gooder Loodle Bar. Jalan-jalan, let's go! Hai gue, hai gue, hai gue. Mungkinan. Nih, orang udah nyobaan makan mie-mie juga di Korea. Nih, nih. Bahasa Korea? Bukan. Sudah. Lebih nggak ngerti lagi. Yaudah pakai bahasa Indonesia aja. Hei teman-jalan. Sekarang jadi kita mau cobain makan mie-mie yang kayak di Korea itu loh. Di market-marketnya. Market tadi kayak drama yang suka aku tontonin itu. Iya. Aduh. Di sini ada nih? Ada, nggak usah jajok ke Korea. Ternyata di sini ada. Namanya? Gooder Loodle Bar. Yeay. Kayak gimana dalamnya? Kita lihat aja. Jalan-jalan, let's go! Makan mie dibuatin sama penjualnya mah udah biasa. Di Gooder Loodle Bar kamu kudu mandiri nih teman jalan. Alias self-service bikin mie-nya. Di sini tersedia ratusan jenis mie dari Korea Selatan, Jepang, Indonesia, dan masih banyak lagi. Yuk kita lihat Steffi sama Kina self-service ramen. Mie-nya yang mana? Soalnya banyak banget nanya. Nah sekarang kita mau milih ramen ada ratusan di sana. Pilih mana ya? Yuk, 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 yuk. Kalau kamu pilih wadah stainless kayak Steffi, masaknya di kompor gas ya teman jalan. Sedangkan wadah plastik atau aluminium untuk masak di kompor listrik. Cacip-cup belalang kuncup. Dipilih yuk dipilih. Mau mie yang mana nih Steffi Kinan? Gimana? Bingung. Ini aja nih. Ini aja ya. Oh iya teman jalan. Di sini juga ada loh informasi soal mie yang halal dan non halal. Sulaw Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.